Halo Halo welcome back to my channel di channel Hoho game dan kali ini kita bahas lagi salah satu monster yang mungkin kalian akan sering banget ketemu di sek will battle atau good war ya dan dia itu sering banget dipasangin di dev-dev gitu ya Oke dan ini dia monsternya bernama Garo ya Garo adalah ninja berelemen api yang sangat populer dipasangin di guild battle ya apalagi guild defense ya di mana skill pasifnya itu unik banget kalau misalkan Garo mendapatkan serangan mematikan maka dia bakalan mendapatkan efek attack bar tambah attack bar 50% ya dan juga menetralisir DMG yang bisa membunuh si Garo lalu skill 2 uppercut ya pukul dua kali berkemungkinan stun 50% dan stunnya pun efek buruknya masih bisa ditingkatin sampai 15% dan untuk DMG masih bisa ditingkatin sampai 25% ini oke ini skill 2 attack berdasarkan text speedmu kalau ini berarti masih menggunakan attack ya untuk statusnya sendiri Garo ini sebenarnya gua pengen bikin darahnya 10.000 tapi karena akan terbatasan run jadi hanya plus 7.000 ya sayang sekali tapi ini udah oke kalau kalian ambilnya kayak gini sebenarnya udah oke ya ini udah bisa dipakai lalu attack kita masih butuh ya meskipun konteknya enggak terlalu gede plusnya tapi enggak masalah karena kita juga membutuhkan speed ya untuk si Garo ya untuk ke untuk kritik karetnya sendiri 74% oke tapi kalau kalian bisa 80% 90% lebih oke lagi untuk critical DMG nya 150 itu SOP lah ya nggak gede tapi juga nggak kecil standar aja untuk runnya sendiri gua rekomendasikan adalah refek dan juga vampir ya Kenapa refek dan vampir karena cigar ini memiliki skill pasif yang seperti ini gimana kalau misalkan dia menerima serangan fatal maka dia akan menetralisir dan juga menambahkan attack berdiri 5% itu berarti kondisi pada saat dia menggunakan pasif kelepasif itu adalah kondisi dimana sigaro di tertekan ya Nah oleh karena itu di kondisi yang seperti itu gua pengen sigaro itu antara ngeprog ini run refeknya atau enggak digara itu jalan kalau sigaro bisa jalan atau ngeprog run refeknya maka dia akan didukung oleh skill lifestyle dari run vampir ya ini yang memang sangat-sangat gua rekomendasikan buat kalian kalau misalkan kalian pengen bikin garo ya karena garo itu oke Ope juga sih salah satu bintang 4 tapi Ope ya dan nebuli sendiri ya seperti biasa di sini ya ada usaha yang dapetin attack HP ketika redspeed ya kayak gitu-begitu ya nah kurang lebih sih kayak gini ya lalu untuk artifaknya yang wajib kalian dapetin sebenernya cuma ini sih itu dmg tambahan speed ya 125 ini yang 129 persennya sama ini nih ya ini wajib banget nih didapetin ini terserah kalau kalian mau dapetin of disininya opsi HP atau disininya motek terserah yang penting ininya opsi tambahannya harus ada yang spd ya dmg tambahan spd itu wajib Oke kita masuk ke bagian tester dan kalau bagian tester ya ini gua pakai onimuta aja kali ya karena kan kalau onimuta itu eh kayak kalau kaki kan biasa pasti bisa membentuknya caranya tipis ya Oh kalau kayak gini sih jalannya si garo duluan yang jalan Hai maaf ya kalau gue ada sedikit batuk gue lagi dalam kondisi sakit kan sebenernya tapi enggak masalah masih bisa bikin konten gue bikin konten Oke 6000 oke di garo bisa petil nah itu dia eh ngeprok Cok nah ini juga nih kenapa alasan gua masang rune view di kaki buat situasi-situasi yang seperti tadi ya Jadi kalau misalkan si kaki ngehit kagak mati pionya ngeprok ya udah kalian sial Cok mati loh kalian sama kaki toh Hai ah ah seperti itu tuh jadi kalau misalkan bianya aktif counternya dia bisa mengisi HP dia gitu lalu kita bisa melakukan yang namanya serangan balik nah serangan balik nah seperti itu kira-kira ya jadi itu eh kondisi yang menurut gua dimana memang si garo itu dalam kondisi yang tertekan ya jadi dalam kondisi yang seperti itu run run seperti inilah yang bakalan bisa menolong si garo Oke dan untuk skillnya ini kalian kalau bisa sih di api ya wajib di api ya dan kalian kalau misalkan mau nge-ap gua rekomendasikan kalian bikin aja disini cowok nah pakai ini Oke jadi kalian tuh nggak mesti pakai devil monnya kalian bikin aja dengan bahan yang ada kalian bikin ninja air kalian upskill gitu ya Hai usahain sih devil monnya pakai ke yang bintang lima sih ya karena gua untuk sampai sekarang itu berusaha mengupskill bintang 4 itu pakai yang dupe kalau enggak dupe gua kraft tuh kraft di sini ya bikin yang air terus udah kasih ke ninja api gitu loh kasih ke Garo sampai udah segini sih dua lagi Oke gua enaja videonya ya semoga kalian suka dengan video konten kali ini mengenai ninja api yaitu Garo yang gua buil sebenarnya tujuan buil gua ini biar cigar ini apa ya daya tahannya lebih kuat sih karena cigar ini termasuk salah satu monster yang gampang banget mati sebenarnya apalagi kalau ketemu yang tipe serangan beruntun ya oke gua harap konten ini bisa bermanfaat untuk kalian apalagi yang punya garo semoga bisa dibuil garonya karena garo termasuk salah satu bintang 4 yang menurut gua tiernya cukup bagus dan juga sering banget digunain di defense build site terutama khusus bintang 4 Oke kalau suka videonya silahkan di like kalau nggak suka di dislike aja tidak masalah terima kasih untuk yang sudah nonton apalagi yang sudah support gua dan juga udah subscribe ya semoga kalian bisa terus mendukung gua dan juga memberikan semangat buat gua untuk buat konten-konten kedepannya yang lebih bagus dan lebih berguna lagi untuk kalian Oke see you di next video sampai jumpa dadah